Siang om Duduk Kita gak usah kebanyakan bahasa-bahasa lagi ya Gak usah kebanyakan bridging Kita langsung masuk ke poin penting Bisa ceritain tentang diri kamu Saya Nama saya Anto pak Umur saya 28 tahun Hobi saya main lato-lato Udah tuh Sama Apa lagi ya Jadi basically Hidup kamu itu gak menarik ya Hidupnya gak menarik Pertanyaan selanjutnya Sebutin 3 kekurangan kamu Oh iya Kekurangan ya Kalau kekurangan saya Oh jadi kamu ada kekurangan ya Eh saya gak ada kekurangan om Maksudnya sih gak ada Semua manusia mah bikin dosa coy Gak usah keliatan banget pokisnya Ehm Sebenernya sih Oh ada ya Sebener Omong aja udah gak usah malu Kok saya aja punya kekurangan kok Saya Saya pernah buang sampah organik Ketepan sampah non organik Astagfirullah kamu bener-bener Astagfirullahaladzim Mantoh Pernah bikin dosa besar Rencana mau punya anak berapa Ehm 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 Mau 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 punya banyak om Oh kamu mau nyiksa anak saya Sedikit deh sedikit sedikit Oh mau ngasih saya cucu cuma sedikit Sedang sedang aja om Kamu tuh pelimpan banget ya Jadi orang Tadi banyak Terus sedikit Karena sedang Emang kamu tuh biasanya gak punya pendirian ya Gak punya prinsip Banyak aja om Banyak Biar om bisa banyak punya Banyak cucu Punya anak banyak Nyiksa anak saya Kalau misalkan setelah menikah orang tua kamu pengen kamu tinggal serumah Tapi istri kamu pengennya pisah rumah Kamu ngapain? Oh saya bakal tetep pisah rumah om Karena menurut saya orang Ihh tega banget Bisa ya kamu tega sama orang tua yang tua Yang rentang Yang kalau makan mestinya dikunyain dulu Kamu dengap banget deh Iya salah Iya ngomong om Maksudnya saya bakal tetep serumah sama orang tua karena Meskipun istri kamu tersisa Astagfirullahaladzim 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 Saya tobat bener-bener Om 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 maaf nih om maaf maaf Terus jawaban yang bener apa Kamu gak punya jawaban Astagfirullahaladzim Kamu mengelamar anak saya tapi gak punya jawaban Oh ehh Mungkin gini ya om Saya belum dapet jawabannya Tapi seiring berjalan waktu saya akan belajar berumah tangga dan belajar jadi suami dan anak Lolo lo是我 lu 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 Belajar Memang selama ini kamu sekolah kapain Madol warnetan Taurant Lu 47 om 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 Maksudnya ke kan semua Adol warnetan Taurant Saburant Mabok seks bebas kepala mafia Loh itu gak? Sejauh ini saya sih gak serak ya sama kamu Tapi ini coba deh, pertanyaan terakhir Kenapa saya harus terima kamu lamar anak saya? Nah, kalau ini saya tahu nih, udah disiapin Karena saya yakin saya bisa menjadi suami yang baik buat anak bapak Iya, itu tahu Semua cowok juga bawaannya pengen jadi suami yang baik Kenapa saya harus terima kamu lamar anak saya? Ya, tadi itu Oh, ini nih, karena saya dapat membimbing anak bapak Serta memenuhi segala kebutuhan anak bapak Itu saya juga tahu Semua cowok juga bawaannya pengen bimbing, nanggung, teh kucing Pertanyaan saya tuh Kenapa saya harus terima kamu lamar anak saya? Anak bapak bunting anak saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!